Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi Minis banget ya lihat kondisi sekarang ini Iya semua terkena dampaknya Mereka mau ingin dari warun Anak-anaknya bisa sabar aja Bener banget mereka kadang ngerti sama yang diajarin disadari Hmm gimana kalau kita berbicara untuk mereka? Boleh juga walaupun kita berbicara seberapas tidaknya boleh lah Hmm tapi apa yang bisa kita lakukan? Aha aku ada ide Fikir aku Keadaan sekarang ini tak lagi sama seperti yang dulu Keluar rumah sangat asing bagi diri ini Suara anak-anak yang sedang bermain kini tak lagi terdengar Jalanan yang dulunya ramai akan kendaraan dan lalu-lalang masyarakat kini sangat sepi Dan hanya suara angin yang terdengar membawa daun-daun berterbangan Kapan kah semua ini akan berakhir? Dan keadaan kembali seperti sedia kalah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkibarlah Selamat menikmati 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 Kita bisa melakukan berbagai cara untuk membantu orang di sekitar kita Bukan hanya perihal uang, tetapi kita juga bisa peduli terhadap anak-anak di sekitar kita Yang membutuhkan pemahaman lebih mengenai pelajaran mereka Kita juga bisa mengulurkan tangan terhadap sesama semampu kita Wahai pemuda, janganlah menutup mata, janganlah menutup hati terhadap apa yang terjadi Marilah sama-sama peduli demi masa depan Indonesia yang mulia Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh